Intro You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Bapak Surgawi kami bersyukur kepadamu terima kasih banyak ya Tuhan Kesempatan kami boleh datang memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami Bersabdala ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Senang boleh ber... Ini namanya berzumpa ya Karena kita lewat zoom ya Jadi senang bisa berzumpa dengan teman-teman semua Biasanya kalau BSC kita kumpul gitu ya Di sekitar Bedugul begitu Nah kali ini kita kumpul di ruang virtual Bahkan dari berbagai daerah, berbagai tempat Saya percaya Tuhan tetap memberikan kesempatan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Sore hari ini dalam sesi ini Saya akan membawakan bagian yang terakhir Dan kita akan melihat sama-sama ya Bagaimana transformasi dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang boleh terlibat di dalam pemuridan Nah saya ingin mulai dengan ajak teman-teman sharing dulu ya Senang sih bisa lihat beberapa teman Ada yang camnya buka Ada yang enggak juga, enggak apa-apa Tapi melihat nama-nama teman-teman sekalian Boleh tahu kabar teman-teman? Nah kita akan sharing dengan waktu yang singkat Satu menit ya Silahkan teman-teman coba perhatikan gambar ini Kalau kalian lihat gambar ini Kira-kira kalau ditanya apa kabarmu hari ini Nomor berapa yang paling mewakili dirimu Silahkan dilihat gambarnya Saya enggak tanya kabarmu kemarin Kabarmu besok Kabarmu hari ini Silahkan teman-teman boleh share Nomor berapa yang paling mewakili kondisimu Silahkan Saya tunggu satu menit ya Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan Mungkin saya coba juga Tanda kutip ya Mengajak kita melihat Ya mungkin ada hal-hal yang sudah disampaikan Dalam sesi-sesi sebelumnya juga Bisa merangkum apa yang disampaikan Nah saya mengajak kita Sama-sama memikirkan pada sore hari ini Kita ada dalam dunia yang bergerak sangat cepat ya Jadi teman-teman di tengah situasi Dunia yang begitu bergerak dengan cepat Salah satu yang kita perhatikan juga adalah Kehadiran teknologi Sebenarnya teknologi itu bukan baru ada sekarang Mungkin teknologinya sih memang makin lama Makin canggih Tetapi penting untuk kita menghayati Kalau kita lagi bicara di dalam screen age ini Maka satu definisi teknologi yang saya suka Adalah kalimat ini ya I see technology as being an extension of the human body Nah kenapa saya angkat definisi ini Kalau teman-teman bisa menghayati Kenapa ada teknologi Teknologi itu sebenarnya perpanjangan dari tubuh kita Sederhananya begini Misalnya kacamata ya Kacamata ini kan teknologi ya Perpanjangan dari Dari mata gitu ya Orang mau nanam jagung Akhirnya dia buat cangkul misalnya ya Cangkul itu perpanjangan dari tangan kita Lalu nanti berbagai hal Ada yang simple sekali Perpanjangan mata Perpanjangan telinga Perpanjangan segala macam Nah itu menunjukkan bahwa Sebenarnya manusia ingin punya dampak yang lebih luas Dan juga mungkin dalam hal ini jadi memudahkan pekerjaan Kalian perhatikan nanti Hati-hati dengan segala bentuk Dimana di dalam digital age ini ada Tetapi kita harus pahami Sebenarnya itu cuma perpanjangan dari Kehadiran tubuh fisik manusia Bahkan kalau kita lihat sekarang Kalau kalian ikuti teknologi gitu ya Ada yang namanya micro electromechanical system Mems gitu ya Dia bahkan sedang mempersiapkan teknologi yang Bukan hanya organnya ya Maksudnya mata, pangan Tetapi masuk kepada lima indera Ya termasuk penciuman Jadi nanti ada teknologi yang Dikembangkan akan bisa dipakai seperti itu Dan ya mungkin nanti 10-15 tahun lagi Kita makin masuk ke dalam teknologi-teknologi yang Lebih jauh lagi Sebagian besar memang dikembangkan Buat Buat Kesehatan Buat pendidikan Tetapi juga bahkan buat hiburan ya Jadi kita bisa bayangkan nanti mungkin kita nonton film Di masa depan itu baunya juga keluar Apa yang ada di film itu Mungkin ada bau yang diproduksi oleh alat tertentu Yang dipasang di dekat TV-nya dan seterusnya Nah jadi ini perkembangannya Nah termasuk saya pikir Kalau kita bicara tentang Hal-hal yang berkaitan dengan internet Pandemi ini telah membuat kita jadi sadar betul ya Bahwa Kita masuk dalam era teknologi Tidak pernah terbayangkan Satu tahun yang lalu misalnya kita bikin BSC Dengan pola seperti ini Ketika awal pandemi Tidak pernah terbayangkan Hal-hal seperti ini Nah jadi teman-teman Saya pikir setiap Jaman punya tantangannya Setiap jaman punya perubahannya Nah di tengah-tengah situasi seperti itu Sebenarnya apa sih Yang bisa kita pelajari dari firman Ditambah lagi Kalau kita lihat Alkitab kan diberikan di jamannya Dengan tantangan pada masa itu Nah saya tetap melihat Karena ini adalah firman Allah yang kekal Maka prinsip-prinsip kebenarannya Saya pikir Perlu bagi kita di generasi ini Juga untuk menghayatinya kembali Saya mengangkat kitab 2 Timotius Kitab yang mungkin sering diangkat Kalau bicara pemuridan Dan konteksnya Kalau teman-teman perhatikan Ini adalah Di tengah-tengah situasi krisis juga Pada masa itu Krisis yang dialami Karena Kekaisaran Romawi Menguasai Sepertiga dunia pada waktu itu Dan Ancaman besar melanda kekristenan Di daerah Atau provinsi Asia Waktu itu Asia bukan cuma nama benua ya Tetapi nama sebuah provinsi Asia kecil Asia minor Sekarang itu di daerah Turki Dengan Efesus sebagai ibu kotanya Nah kalau lihat petanya Kira-kira seperti ini Efesus ada di tengah situ ya Itu satu kota pelabuhan di tepi laut Dengan kota yang metropolitan sebenarnya Nah bayangkan Pada waktu itu Paulus menaruh anak rohaninya Timotius Bertugas di Efesus Paulus Paulus memberikan Mandat begitu ya Kepada Timotius Dan ada dua tantangan Atau ancaman yang dialami Pertama Ancaman dari luar Berupa penganiayaan Dari pihak-pihak yang memiliki Kebencian terhadap orang Kristen Kepada pengikut Yesus Dan menariknya Mereka tuh dibenci Bukan karena hal-hal jahat yang mereka lakukan Tetapi justru karena Hal-hal yang baik Kehidupan mereka yang salah Dari luar ada ancaman Penderitaan Dari dalam ada ancaman Ajaran sesat Yang muncul dari dalam gereja Yang merusak iman Orang percaya Jadi mungkin Kalau kita bicara sekarang Kan kita sudah lebih stabil Dalam hal pengajaran Tantangan kita beda Dengan gereja mula-mula Gereja yang Paulus Waktu itu menitipkan Timotius Tetapi Saya hanya ingin menegaskan Bahwa setiap zaman Punya krisisnya Ditambah lagi Pada waktu itu Paulus Yang adalah pemimpin Kekristenan Ternyata sedang ada Di penjara Di Roma Ditangkap oleh Kaisar Nero Atau di masa Pemerintahannya Nero Dan Dia jadi penghuni penjara Di Roma Nah saya coba bayangkan Jadi Timotius tuh ya Gimana rasanya ya Udah dia merasa Diri masih muda Di tengah situasi krisis Ancaman dari luar Ancaman dari dalam Lalu kemudian Pemimpin Yang biasanya Mungkin kalau ada apa-apa ya Dia sebut pemimpin itu Harus ada di dalam penjara Dan justru menanti Saat kematiannya Jadi teman-teman Di tengah situasi seperti ini Saya hanya ingin Mengingatkan begini Gereja Bukan baru kali ini Alam krisis PMK pun setiap zaman Punya tantangannya Nah ketepatan nih Teman-teman lagi mengalami Memperjuangkan Pemuridan Di tengah-tengah Kondisi pandemi Dan ini Masih jauh lebih syukur Ya Kita masih punya teknologi Yang memungkinkan kita Saya bisa membayangkan Kalau pemuridan Juga menjadi Amanat yang Tuhan Kasih bagi Bagi gerejanya Sepanjang zaman Gimana pemuridan Di jaman Jepang ya Gimana pemuridan Di jaman Ketika misalnya Orang gak bisa Ngumpul Ketika terjadi Misalnya Flu Yang kita juga tahu Itu melanda Dunia Waktu itu Ada pandemi Juga tahun 1920-an Begitu Setiap generasi Punya tantangannya Jadi gak ada Yang terlalu baru Di bawah matahari Kata Kitab pengkotbah Tetapi di tengah-tengah Krisis apapun Dan kapanpun Terjadi Bagaimana Geri jatuhan Persekutuan Harus menghayati Kehadirannya Apa Keyakinan Yang kita Butuh Miliki Di saat Semua kampus Belajarnya Jarak jauh Semua sekolah Belajarnya Jarak jauh Keyakinan kita Apa Kampus Boleh tutup Gedungnya Sekolah Boleh tutup Tetapi Tuhan Tidak berhenti Bekerja Sebenarnya Banyak hal ajaib Yang kita lihat Ketika gereja Menjadi terbatas Di dalam gedung Dan di sebuah tempat Maka Kita gak bisa Gak pernah Membayangkan Sekarang Gereja itu Di setiap rumah tangga Dengan televisi Ataupun dengan HP nya Menjadi Screen Church Gitu ya Jadi Teman-teman Memang betul Gereja tertutup Tetapi jangan lupa Tuhan membuka Begitu banyak Gereja di rumah Masing-masing Jadi Kembali Saya ingin Mengajak kita Melihat Apa Keyakinan Yang dibutuhkan Di tengah-tengah Situasi Krisis Ternyata Saya menemukan Dalam Perenungan Penggalian Di tengah situasi Krisis Macam Apapun Gereja Tidak berhenti Menjadi Gereja Apa itu Gereja Bukan gedung Gereja Bukan Menaranya Tetapi Gereja Adalah Orangnya Karena itu Dari zaman Yang lalu Yesus Meneruskan Kepada 12 rasul Ingat Yesus Waktu itu Bersama rasul-rasul Itu juga Bukan dalam Sebuah gerakan Sebuah gerakan Yang masif Itu gerakan Yang Yesusnya Dibunuh Kira-kira Begitu ya Sampai Masa Paulus Gereja Timotius Ditaruh Di Efesus Yesus pun Mengalami Krisis Tetapi Gereja Tetaplah Gereja Ketika Ada Orang-orang Yang Terus Meneruskan Berita Kebenaran Itu Dari Generasi Ke Generasi Teman-teman Apa yang Yesus Wariskan Bagi Gereja Mula-mula Tuhan Yesus Tidak Wariskan Deposito Tuhan Yesus Tidak Tinggalin Sekretariat Tuhan Yesus Tidak Titip Alat Musik Begitu ya Tuhan Yesus Menitipkan Sebelas Rasul Walaupun Nanti Ditambah Dengan Matias Ya Karena Judasnya Nakal Gitu ya Jadi Saya melihat Di tengah-tengah Situasi Krisis Yang Terjadi Yang Penting Adalah Terus Hasilkan Orang-orang Yang Akan Melanjutkan Pelayanan Ini Yesus Tidak Menitipkan Deposito Kalau Sekarang Gitu ya Yesus Tidak Titipin HP Nokia Eh Nokia Lagi apa iPhone terbaru Kepada gereja Setelah dia pergi ke surga Kira-kira saya membayangkan gitu ya Tinggalkan laptop terbaru Begitu Tidak Paulus Tidak Meninggalkan Warisan Dalam bentuk gedung Kita gak ditinggalkan juga Warisan dalam bentuk Misalnya Seperangkat Alat apa Begitu ya Tetapi Tetapi Yang Paulus Dan Yesus Tinggalkan Adalah Murid Karena itu Saya harus ingatkan Buat kita sendiri Dan bagi saya sendiri Sekrisis-krisisnya Gereja Gereja tetap harus jadi gereja Ketika ada murid Yang terus Hidup sebagai murid Dan kembali Memuridkan Ini dari IG kalian ya Lalu saya lihat-lihat Menarik nih Kutipan dari A.W. Tozer Only a disciple Can make a disciple Tentu Tuhan yang berkarya Tetapi Tuhan memakai Gimana Tuhan membangun gerejanya Tuhan pakai Paulus Membangun seorang Timotius Kalau Yesus Kadang-kadang kita lihatnya Wah Yesus mah Tuhan bang Gitu ya Ketinggian lah Oke Sekarang kita bicara Paulus deh Tapi Paulus Tidak meninggalkan Sertifikat tanah Tidak meninggalkan Berbagai fasilitas Tapi dia meninggalkan Seorang Timotius Sebagai Kelanjutan dari gereja Sehingga Teman-teman Saya mengajak kita melihat Apa pesan yang Paulus Sampaikan Fokus pesannya Kepada Apa atau siapa Nah kita lihat ya Dua ayat saja Dua Timotius 4 Ayat 2 dan 5 Ini ayat yang seringkali Menginspirasi saya Dalam masa sulit ini Karena itu saya coba gali Makin digali makin banyak Gitu ya Saya ingin mengajak kita Belajar sedikit dari ayat ini Perhatikan ayat 2 Beritakanlah firman Siap sedialah baik Atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegorlah dan Nasehatilah dengan Segala kesabaran Dan pengajaran Saya cuplik ini ya Ayat yang kedua Nah perhatikan sekarang Saya ke ayat yang kelima Ayat yang kelima Tetapi kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan Pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas Pelayananmu Teman-teman secara sederhana Kalau kita lihat Saya mengutip kalimat Yang muncul Sebenarnya dalam bahasa Inggris Kalau saudara perhatikan Ada di ayat 5 ya Ada istilah yang muncul Pemberita Injil Saudara di tengah-tengah Situasi yang sulit Dan krisis Paulus mengingatkan Timotius Akan tugas Yang Paulus Telah lakukan Dan sekarang Yang Paulus Teruskan kepada Timotius Sebagai Pemberita Injil Di dalam bahasa Inggris Digunakan istilah Heralds of the good news Saudara Fokusnya bukan Kepada fasilitas Bukan kepada Segala Bentuk fisik Tetapi Krisis Tambah krisis Fokusnya makin jelas Kepada orang Kadang-kadang Gereja sekarang Sibuk bangun gedung Ya perkantas Juga bangun sekretariat Mungkin ya Kita Punya tempat Itu Bersyukur juga Punya tempat Bisa aman Bisa nyaman Bisa kapanpun Mau dipakai Gereja bisa Ada tempatnya Tambah AC Perluas lagi Jemaat nambah Oke Tetapi krisis-krisis Yang terjadi Membuktikan kepada kita Bahwa Sekarang gedung Gereja kosong ya Bahkan orang disuruh pulang Gitu ya Kalau kebaktian pun Gantian Pakai daftar Gitu ya Kalau on-site Dibukanya Jadi sebenarnya Apa sih Gereja Gedungnya AC-nya Kursinya Apa sih Perkantas Apa sih Persekutuan kampusmu Bukan di cara Fasilitas Karena itu Paulus ingatkan Di tengah-tengah Situasi sulit Fokus Paulus adalah Timotius Ingat Identitasmu Ingat identitasmu Sebagai Herald of the good news Kalau teman-teman Memperhatikan Ini yang tadi Saya bilang gitu ya Di ayat yang kedua Ini semua tugasnya Herald of the good news Preach the word Be prepared Dan seterusnya ya Nah Kata preach the word Dalam term Bahasa Yunaninya Itu geruso Berarti To herald Atau Memberitakan Atau Proklaim Memproklamasikan Jadi ini yang muncul Walaupun tidak muncul Kata pemberita Injil Tetapi Tugasnya tadi ya Lihat kan Beritakan Injil Proklaim the good news Sedikit Kalau kalian mau pelajari Tentang herald Maksudnya Abang ingin Sore hari ini Atau malam hari ini Kita punya Keyakinan Kita herald Of the good news Itu yang harus Mentransformasi Kehidupan kita Ini bukan Sedang main Persekutuan-persekutuanan Sedang main Kelompok kecil-kelompok kecilan Ya aku PKK-PKK-an ya Kau AKK-AKK-an ya Ketika sodara dan saya Ada Dan dalam Gerakan yang Tuhan bangun ini Kita tuh dipanggil Jadi herald Of the good news Herald itu adalah Kalau dalam Kebiasaan Orang Romawi Pada waktu itu Itu sebenarnya Herald itu adalah Orang yang Mewakili Sang Raja Ya Yang akan Membawa Pesan dari Raja Jadi pesannya itu Bukan pesannya dia Tapi pesan dari Sang Raja Yang harus dia Sampaikan Jadi yang menarik ya Bahwa herald ini Enjoy the protection Of the king Jadi karena dia Menyampaikan pesan Raja Maka Raja sendiri Yang akan Melindungi dia Nyakitin si herald To harm a herald Was to invite The wrath Of the court Kalau sampai heraldnya Di apa-apain Yang marah Itu Rajanya Kira-kira begitu ya Dan Paulus sendiri Sudah bilang sama Timotius Di 2 Timotius 1 Ayat 11 Aku pun herald Dan sekarang Dia melanjutkan Kepada Timotius Kamu pun Ingat Bagianmu Sebagai herald Perhatikan Pasal 2 Ayat 1 Pasal 1 Ayat 11 2 Timotius 1 Ayat 11 Untuk injil inilah Aku telah ditetapkan Sebagai pemberita Nah sekarang Dia bilang ke Timotius Beritakanlah injil Paulus sudah Melakukannya Sekarang bagiannya Timotius Teman-teman tugas Sebagai pemimpin Kelompok kecil Sebenarnya Secara sederhana Sama Memberitakan injil Fokusnya kepada orang Maka teman-teman kan Memimpin orang Atau yang Akak-kak dipimpin oleh Kakak yang adalah orang Kan gak ada yang Saya dipimpin oleh Laptop bank Saya dipimpin oleh Bangku gak ada Orang mimpin orang Karena disciple Make disciple Ya Nah Kita akan pelajari Empat karakteristik Dari Proklamasi Yang disampaikan Sang pemberita Nah kira-kira Kalau kita mau Mengevaluasi diri kita Kita harus jadi Jadi pemberita Seperti Apa di tengah krisis Coba perhatikan Ayat-ayat ini Yang pertama Ciri yang pertama Bahwa berita Berita yang kita Sampaikan Itu berita yang Urgent Teman-teman Ini bukan Cuma berita Biasa Eh ada Selo Ayo datang ke mall Ada jualan Eh ada kuliner Baru di Bali Ada di Denpasar Eh ada apa Di Singaraja Bukan semata-mata Berita-berita Menyenangkan Tetapi Pemberita itu Sadar bahwa Yang dia sedang Sampaikan Yang dia sedang Teruskan adalah Sebuah berita Yang urgent Karena itu Perhatikan ya Saking urgentnya Kata yang Dipakai Saya Maaf Saya kutip Bahasa Inggrisnya Kalian bisa lihat Bahasa Indonesia Siap sedialah Baik Atau tidak baik Waktunya Be prepared In season And out of Season Memang dalam Ayat ini Seolah-olah Ada kesan Kok kayaknya Penting banget Harus Diberitakan Karena berita ini Menyangkut Kehidupan Kekal Seseorang Ini berita yang urgent Teman-teman Kalau kita Telah menikmati Berita Suka-cita Di kelompok kecil Di pembinaan Di persekutuan Di camp Kita terima Yesus Maka Ini bukan Sekadar Wah Saya jadi Nikmati Yesus Dalam hidup saya Tapi kemudian Siap sedialah Baik Atau tidak baik Waktunya Jangan kehilangan Sense of urgency Kadang-kadang Kalau saya menghayati Ini kadang Gak mudah ya Kalau gak kelompok Kecil minggu ini Kan masih ada Minggu depan Bang Kalau gak kelompok Kecil minggu depan Kan masih ada Minggu depannya lagi Mana tahu Ini hari terakhirmu Kelompok kecil Gitu ya Jadi itu punya Sense of urgency Tahu Tuhan Waktunya tidak banyak Orang muda meninggal Pastor Raditya Oloan Barusan juga dengar Ada orang tua meninggal Pendeta dokter Sainababan Orang-orang itu Ya hidup itu Gak ada yang tahu ya Tapi disinilah Saudara dan saya Dipanggil Untuk Melihat Urgensinya Berita Injil itu Dan ingat Kamu pemberitanya Kamu punya gak Sense of urgency Seperti ini Dan juga Secara tidak langsung Ini adalah Hal untuk Melawan kemalasannya Ayo siap sedih ya Jangan Beberapa orang Yang CPKK tuh Males juga Jadi PKK Ya aduh kak Nanti kalau jadi PKK Bakal begini Bakal begini Ayo siap Gitu ya Be Prepare Jangan Jangan malas Ya Ini Waktunya Oke Yang kedua Ini adalah proklamasi Yang relevan Berita Injil itu Berita yang relevan Yang perlu Didengar Tapi ini bukan Cuma berita biasa Tapi relevan Dengan berbagi Kebutuhan kita Perhatikan ayatnya Kembali lagi Kita hanya di ayat 2 ya Perhatikan kata Correct Rebuke And encourage Memang berita Injilnya Satu Tetapi Sebagaimana Di 2 Timotius 3 Ayat 16 Dikatakan Segala tulisan Yang dilahamkan Allah Memang bermanfaat Untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik orang Dalam kebenaran Maka perhatikan Ketika engkau Dan saya Membawa berita itu Mungkin ada yang Hidupnya lagi Enggak beres Firman itu Akan mengoreksi Hidupnya Correct Kalau dia mungkin Tidak punya ajaran Yang benar ya Dia dikoreksi Kalau dia sedang Hidup dalam dosa Dia direbuke Ya Dia dihajar Atau Ditegur Dengan firman Dan kalau dia Sedang dalam Kondisi Lesu Lemah Maka firman itu Memberikan Peneguhan Jadi teman-teman Saya makin sadar ya Bahwa Firman Tuhan Itulah jawaban Kadang-kadang memang Sebagai pemimpin Kelompok Atau juga Anggota kelompok Kita kadang merasa Gitu ya Ngapain sih Nanti kalau kita Sampaikan ini Belum tentu Jadi kebutuhan Orang ini Tapi waktu saya Mempelajari Alkitab Saya makin melihat Benar loh Alkitab Firman memang Bermata untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Dan perhatikan Engkau ada Di dalam Generasi ini Engkau perlu Kenal Firman Dan juga Perlu Kenal Generasi Ya Saya pikir Jangan cuman Kenal Firman Juga Kalian perlu Kenal Generasi Untuk Menyampaikan Koreksi Teguran Penguatan Gitu Saya Nulis Gini Nah Ini Mudah-mudahan Kalian udah Bahas di Sesi-sesi Sebelumnya Pemahaman Dan Pengenalan Yang Dalam Makan Generasi Menentukan Bagaimana Melayani Mereka Baik Itu Kontennya Kontennya Si gak Berubah Firman Konteksnya Dan Containernya Ya Ada yang Nanya Kenapa Abang Pada Main Medsos Saya Bilang Saya Masih Melayani Orang Muda Ya Kalau Saya Mau Nangkep Ikan Saya Pergi Ke Laut Yang Banyak Ikannya Mancingnya Disitu Masa Saya Mau Nangkep Ikan Saya Mainnya Di Bak Kamar Mandi Mancing Di Kamar Mandi Kan Kayak Orang Goblok Ya Ya Dimana Ada Siswa Dimana Ada Mahasiswa Dimana Mereka Menghabiskan Waktu Bagaimana Mereka Bersosialisasi Itu akan Menentukan Juga Membawa Pesan Yang Relevan Itu Jangan Pikir Oh Firman Tuhan Cuma Relevan Buat Kaum Tua Masalahnya Bukan Di Firman Firman Selalu Relevan Tapi Bagaimana Membawanya Sedara Mesti Kenal Generasinya Akhir Kira Begitu Ya Nah Itu Saya Pikir Bayangkan Kita Diingatkan Ayo Makin Krisis Zaman Bawalah Sadari Tugasmu Sebagai Pemberita Firman Pemberita Injil Selanjutnya Bicara Tentang Patient Proclamation Teman-teman Kalau kita Lihat yang Pertama Sangat Urgent Tiba-tiba Disini Dibilang Sabar Lucu Ya Kayaknya Yang pertama Mendesak Banget Tapi Disini Sabar Patient Proclamation Perhatikan Bahasa Inggrisnya Bukan Cuma Patience Tetapi With Great Patience Makanya Kenapa Saya pakai Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Nggak Terlalu Kelihatan Cuma Kalimatnya Dengan Segala Kesabaran Tetapi Paulus Mengingatkan Kita Memang Ini Berita Mendesak Harus Didengar Berita Yang Relevan Tetapi Untuk Membawanya Butuh Kesabaran Teman 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 Lihat Hidup Orang Berubah Tidak Gampang Tidak Mudah Tidak Cepat Bener Tidak Jangan Bilang Hidup Orang Hidup Sendiri Waktu dulu PK Kamu Mungkin Sabar Sama Kamu Disuruh Persiapan Tidak Persiapan Disuruh Afal Ayat Tidak Afal Ayat Disuruh Datang Malah Lari Tapi Ada Orang Yang Tuhan Berikan Great Patience For You Dan Sekarang Tuhan Panggil Engkau Dan Saya Juga Dengan Great Patience Makin Sulit Generasi Ini Makin Butuh Kita Great Patience Roh Kudus Bekerja Pasti Tetapi Roh Kudus Bekerja Juga Tidak Selamanya Di Dalam Waktu Yang Kita Malah Kadang Roh Kudus Sedang Mengajarkan Kita Kasihi Lagi Adik Ini Lebih Sabar Untuk Dia Buka Hatimu Untuk Menaruh Dia Dalam Hidup Mungkin Kamu Perlu Ikut Mencucurkan Air Mata Untuk Kejatuhan Kejatuhan Dia Dan Bersama Dengan Dia Menolong Dia Bangkit Lagi Adakah Gak Mudah Teman Teman Masa Masa Online Ini Jadi Makin Sulit Banyak Hal Yang Biasanya Kita Bisa Langsung Touch Bisa Langsung Ajak Ngobrol Tanpa Media Harus Pakai Media Sekarang Sebenarnya Bisa Aja Bahkan Lebih Banyak Kapanpun Kita Telepon Kan Ketauan Direjek Atau Enggak Sederhananya Begitu Tapi Saya Ketemu Orang Orang Yang Iya Bang Anak Anak Di masa Pandemi Ini Anak Kelompok Selaw Respon Saya Belang Kamu Udah Berapa Kali WA Ya Aku Udah WA Tiga Kali Bang Nggak Dibalas Menurut Abang Gimana Saya Langsung Bilang Ya Saya Ingat 2 Timotif 4 Ayat 2 With Nggak Dibalas Coba Lagi WA Nggak Dibalas Coba Lagi WA Teman Teman Jangan Merasa Tiga Kali Saya Udah Luar Biasa Bang Sabarnya Buat Dia Kalau Kita Mau Pakai Kesabaran Tuhan Itu yang Paling Sabar Sama Kita Berapa Kali Kita Jatuh Dan Dia Tetap Menolong Kita Mengangkat Kita Dan Saatnya Tuhan Mau Engkau Jadi Pemberita Yang Sabar Beritanya Sangat Beritanya Sangat Relevan Tetapi Engkau Dan Saya Butuh Kesabaran Dan Terakhir Ini Adalah Berita Yang Intelligent Proclamation Loh Apa Maksudnya Seolah Ada Dua Pertentangan Kalau Kita Bicara Proclaim Preach The Word Seolah Hanya Khotbah Biasa Oh Ya Sudah Datang Satu Kali Khotbah Biasa Tetapi Di Dalam Bagian Ini Perhatikan Yang Terakhir Di Dalam Terjemahan Lain Careful Instruction Itu Dipakai Istilah Dengan Segala Pengajaran Itu Yang Muncul Di Dalam Bahasa Indonesia Dengan Segala Dalam Bahasa Inggris Dipakai Istilah With All Teaching Sehingga John Stott Dalam Tafsirannya Mengatakan Perhatikan Perbedaannya Paulus Bukan Hanya Jago Khotbah Tapi Dia Membimbing Mengajar Wah Disini Makanya Saya Bilang Tadinya Ayat Ini Saya Pikir Cuman Untuk Pengkhotbah Tapi Ini Saya Angkat Untuk Pemimpin Kelompok Kecil Juga Kenapa Paulus Tinggal Tiga Tahun Di Efesus Ngajarin Mereka Paulus Bukan Cuma Khotbah Satu Kaker Seribu Orang Bertobat Banyak Selesai Dia Pulang Enggak Paulus Tinggal Satu Setengah Tahun Di Korintus Paulus Tinggal Selama Tiga Tahun Di Efesus Siang Malam Dia Ajar Mereka Sehingga Dikatakan Di Kisah Rasul Bahwa Aku Tidak Pernah Melalaikan Apa Yang Harus Aku Ajarkan Teman-teman Jadi Penghutbah Yang Sekali Hutbah Itu Gampang Tapi Mendampingi Mendidik Membangun Orang Itu Butuh Waktu Jadi Lihat ya Ini Berita Urgent Relevant Tetapi Juga Perlu Kesabaran Dan Tidak Melalaikan Untuk Mengajarkan Karena Itu Perlengkapi Diri Kita Harus Jadi Orang Yang Memperlengkapi Diri Karena Kita Memberikan Careful Instruction Nah Ini Bapak Johnstead Dia Menyimpulkan Inilah Katanya Tugas Yang Paulus Berikan Kepada Timotius Kalau Saya Tambahkan Di Tengah Krisis Timotius He Is To Preach The Word Ya Sebagai Berita Yang Sudah Diberikan Allah Yang Urgent Yang Relevant Yang Dengan Kesabaran Dan Juga Dengan Intelligent Ya Dalam Arti Maksudnya Dengan Pengajaran Belajar Untuk Bisa Mengajar Orang Lain Jadi Kalau Kita Tambah Dengan 2 Timotius 4 Ayat 5 Perhatikan Perhatikan Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Sabarlah Menderita Lakukanlah Pekerjaan Pemberita Injil Jadi Baik Ayat 2 Tadi Maupun Ayat 5 Yang Kita Bahas Hari Ini Fokusnya Kepada Pemberita Injil Kepada Pribadi Pemberita Injil Nah Teman Teman Disini Saya Makin Sadar Mau Dia Jamannya Jaman Batu Sekarang Yang Kita Bilangnya Jaman Screen Age Stone Age Gitu Gak Ada Alasan Tetap Harus Bangun Orang Karena Itulah Gereja Kecuali Kita Bilang Saya Cuman Sekadar Ini Lagi Persekutuan Lagi Bikin Kelompok Kecil Ya Udah Kita Bikin Kelompok Kecilan Kamu Jadi PKK PKK Saya AKK Nanti Kita Kelompok Kelompok Cuman Sekedar Main Main Aja Gitu Tapi Kalau Kita Sadar Betul Maka Saya Tuliskan Kesimpulan Beritakanlah Firman Kalau Boleh Kita Pakai Tiga Kata Ini Pada Segala Kesempatan Dalam Segala Kebenaran Dengan Segala Usaha Dan Paulus Bukan Hanya Menteorikan Ini Ingat Ini Surat 2 Timotius Surat Akhir Di Akhir Hidupnya Paulus Sudah Alami Paulus Berkali Kali Masuk Penjara Tetapi Dari Dalam Penjara Sekali Lagi Surat Surat Yang Indah Keluar Untuk Orang Orang Yang Dia Muridkan Untuk Jemaat Ada Juga Untuk Pribadi Contohnya Timotius Contohnya Titus Saya Melihat Teman Teman Betapa Pentingnya Kesadaran Diri Sebagai Pemberita Injil Untuk Bertahan Di Dalam Situasi Apapun Krisis Apapun Karena Kalau Engkau Tidak Tahu Panggilanmu Sebagai Pemberita Injil Tidak Mengerti Betapa Pentingnya Berita Itu Maka Kita Tidak 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 Ada Jemaat Dia Tau Berita Ini Harus Disampaikan Ada anak yang tanya sama saya Gimana bang memulai kelompok kecil Kita gak pernah lihat anaknya Anaknya pun gak pernah ke kampus Kita mesti lihat kelompok kecil melalui Media Pakai zoom begitu ya Abang ada tips gak Saya ingat banget di awal-awal tahun lalu Waktu harus bikin kelompok kecil Dengan untuk angkatan 2020 Yang gak pernah ketemu PKK nya gak pernah ke kampus AKK nya gak pernah ke kampus Kita gak kenal juga gak ada penyambutan gitu Saya cuman bilang gini teman-teman Saya pake prinsip Alkitab deh ya Paulus waktu nulis kitab Roma Paulus belum pernah loh ke Roma Demikian juga waktu nulis kitab Kolose Paulus belum pernah ke Kolose Jadi sebenernya gak ada alesan ya Poinnya begini Kalau kamu sadar kamu pemberita Injil ya Kamu cari kepada siapa kamu akan beritakan Soal nanti tempatnya Dan segala macem itu cuma konteks Dimana Tuhan panggil Tetapi sadar gak Bahwa Injil yang telah mengubah hidupku Maka aku mau berusaha berjuang Bahkan Paulus di penjara Tapi kalimat ini bagi saya menarik ya 2 Timotius 2 ayat 9 Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah tidak terbelenggu Kenapa Paulus pakai kata belenggu Beberapa penastir mengatakan Mungkin sekali Paulus pun dibelenggu Dirantai pada waktu itu Sebagai penjahat yang dianggap Penjahat sangat penting gitu ya Maka dia dijaga sangat ketat Tapi waktu lihat ayat ini Wow Paulus membandingkan firman Allah Dengan belenggunya Dia bilang aku boleh dibelenggu Tapi firman Allah tidak terbelenggu Karena itu kalimat kesimpulan ini Bagi saya jadi menarik ya Firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu Oleh para penentangnya Kecuali oleh pemberitanya Begitu pemberitanya tutup mulut Ya udah selesai Gereja Tuhan hadirkan Dengan ada orang Yang kemudian memuridkan lagi Betul sekarang kita pakai teknologi Tetapi ingat bukan teknologi ini Yang menjalankan pemuridan Silahkan pakailah segala teknologi Untuk memuridkan Tetapi yang memuridkan adalah Pribadi yang sudah jadi murid Memuridkan orang lain Dengan cara apa kita pakai zoom Jadi bukan zoom yang muridin orang Maksudnya zoom yang muridin orang Siapa yang mengoperasikan zoomnya Apa yang dibagikan dalam zoomnya Siapa yang membagikannya Itu yang penting Silahkan pakai instagram Tapi kan bukan instagram yang memuridkan Siapa yang bikin instagramnya Siapa yang buat kontennya Ingat teknologi itu cuma perpanjangan manusia Maka ketika engkau dan saya Tuhan kasih status sebagai pemberita injil Di tengah situasi krisis Beritakan itu Pakai segala cara Tapi itu tidak akan pernah berjalan Kalau kita sendiri gak sadar Kita gak mengalami transformasi Lalu berharap orang ditransformasi oleh apa Oleh digital age Oleh screen Enggak Nah makanya beberapa pemikiran Tentang online di Cypresship Kita perlu pikir benar-benar nih teman-teman ya Ini sebagai perenungan-perenungan Yang mau saya bagikan gitu ya Ya situasinya memang begini Kita pakai berbagai teknologi Ingat Kamu adalah pemuridnya Pembuat muridnya Kita lihat kelompok kecil model seperti ini Kadang-kadang kan semua update status Lagi kelompok kecil Seolah-olah semua teknologi ini Yang berjasa Tapi jangan lupa Di baliknya Tuhan sedang memakai engkau Untuk membawa injil itu Bagaimana menghayati situasi yang tidak mudah ini Saya pikir sih kita harus belajar melihat ya Seringkali yang menjadikan memang begini Kita tuh gak gampang berubah ya Apalagi persekutuan ya Kadang-kadang persekutuan gereja tuh agak ketinggalan zaman ya Semua udah berubah Kita yang ketinggalan gitu Saya agak takut sih Termasuk di pelayanan kita Kita mengevaluasi pelayanan sebelum pandemi Dan saat pandemi dengan cara yang sama Jadi kan lucu juga ya Bagaimana Pandemi ini mengubah banyak hal ya Kita harus menyesuaikan Karena kalau kita evaluasi Jujur aja ya Ketika terjadi evaluasi itu Hasilnya rata-rata apa Kelompok kecil menurun Sedih banget Gak ini Wah itu Kadang-kadang menekan ya Buat kami para staff juga Tertekan juga gitu ya Ini salah siapa Siapa yang gak bergerak Tapi saya coba berpikir Jangan-jangan memang Dalam situasi ini Tuhan kayak sedang mengizinkan Lihat nih Apa yang lebih penting Apa yang paling penting Mungkin yang paling penting Bukan kita rapatin Ininya ya Mungkin yang lebih penting Buat kita ya Duduk diam berdoa Pikir sama-sama Apa yang harus dilakukan Saya ingat ada satu doa Yang namanya Serenity prayer Bagus juga ya Serenity prayer Ini doanya dalam bahasa Indonesia Kira-kira begini Tuhan Berikan aku keberanian Untuk merubah hal-hal Yang aku bisa ubah Kalau kita doanya Dalam komunitas Berikan kami Keberanian untuk merubah Hal-hal yang Kami bisa ubah Berikan kami Keikhlasan Untuk menerima Hal-hal yang Tidak bisa Kami ubah Dan berikan kami Hikmat Untuk membedakan Keduanya Itu yang lebih penting ya Kalau bisa diubah Ayo ubah Kalau gak bisa diubah Ya terima Ikhlas Katanya dalam hidup itu Ada kurang lebih Sepuluh hal Yang gak bisa diubah Contohnya apa Jenis kelamin Walaupun orang Bisa operasi Maksudnya Tuhan kasih Begitu ya Begitu gitu ya Jenis kelamin Jadi kamu gak mungkin Saya gak suka Jadi cowok Doa-doa Doa puasa Tiga hari doa puasa Mau jadi cewek Mau jadi cewek Begitu amin Lihat ke bawah Eh masih cowok gitu ya Itu kan gak bisa diubah Maksudnya ya Mau pake doa kek Mau pake apa ya Poinnya adalah Itu yang Tuhan kasih Jadi yang gak bisa diubah Ya diterima Belajar menerima Yang gak bisa diubah Apalagi Keluarga kita Kita gak pernah milih Kan orang tua kita siapa Ada yang pernah pesen Saya mau dong Jadi anaknya ratu Inggris Keluarnya Eh ratu depok Misalnya gitu ya Jauh banget Jadi Itu gak bisa diubah Urutan lahir Itu juga yang ketiga Nanti kalian bisa cek Ada sekitar 10 hal Itu gak bisa diubah Golongan darah Itu gak bisa diubah Tetapi yang bisa diubah apa? Yang bisa diubah Temperamen bisa Ya maksudnya Kayak karakter Ya harus dibangun Gak bisa bilang gini Saya memang pemarah Mau apa? Saya memang pemarah Kadang-kadang Kita tuh bodohnya begitu Hal yang bisa diubah Kita bilang gak bisa diubah Hal yang gak bisa diubah Kita pikir bisa diubah Nah saya lagi berpikir Doa seperti ini Untuk konteks Pandemi ini loh Coba pikir-pikir ya Waktu bikin evaluasi Bisa gak kita ubah nih? Karena ini udah gak pas nih Mengevaluasi Pake cara yang lama Evaluasi yang sekarang Yang situasinya gak Apple to Apple Yang memang bisa diubah Ubah Kalau memang gak bisa diubah Misalnya ganti Kelompok kecil gak pake Alkitab lagi Pakainya Buku apa Misalnya gitu ya Gak pake Alkitab Tapi pakenya buku wayang Misalnya Ya itu gak mungkin Jangan diubah Tetapi kayak Pola pendekatan Bahan yang digunakan Yang bukan Alkitab ya Mungkin kita harus bisa Lebih bermain cantik Dengan bahan Mungkin kadang-kadang Pake video Bukan cuman MHB-nya Atau buku Kelompok kecilnya Di Apa Sekarang screen capture Dikirim Begitu ya Anaknya juga mau baca Ya elah Ini kakak ini gak ada Ini-nya banget Gak ada usahanya banget Gitu Jadi Saya lagi berpikir Tuhan Tolong kami Tahu apa yang bisa diubah Apa yang prinsip Dan Sebenarnya hikmat Untuk bisa membedakan Supaya kita gak berantem juga Karena orang perlu Duduk sama-sama Saya waktu mikir-mikir Apa sih yang terjadi Dengan sekarang ini ya Tuhan apa sih Yang bisa berubah Apa sih yang Dibawa oleh Teknologi misalnya Pemuridan Apa sih dampaknya Saya mesti mikir juga nih Mungkin Pertemuan Seminggu sekali Yang sulit itu Tidak bisa jadi ukuran Tetapi mungkin Kita bisa juga berjuang Untuk kontak Karena saya lihat gini teman-teman ya Pemuridan dulu kan Seminggu sekali Datang Kelompok kecil Pulang Gak ketemu seminggu Nanti datang lagi Ketemu lagi gitu ya Tapi kan logikanya Sekarang itu Pemuridan bisa dari Setiap minggu jadi Tiap hari Ya Tentu gak tiap hari Masuk bahan Tiap hari nyanyi Atau apa Tetapi ketika kita kontak Dengan adik-adik kita Melalui WA Pagi-pagi kita lihat Statusnya mungkin Kita saling mengomentari Kita ingatkan Jangan lupa saat teduh Sebenarnya Pemuridan itu jadi Dengan teknologi ini Jadi lebih Apa ya Murid itu adalah Gaya hidup Ketimbang sebuah Jangan sampai Kita kayak Les MHB gitu ya Minggu depan datang lagi Les Bab 2 Datang lagi Mereka hidupan Les Bab 3 Gitu ya Jadi akhirnya orang melihat Kompok kecil pun Cuma seperti les MHB Les Alkitab Tapi teknologi ini Menolong loh Kita bisa bikin ini Menjadi sesuatu yang Lebih Apa ya Kuri Kalau anak-anak Undiksa Ngerti kali ya Mungkin pendidikan yang Kurikulumnya itu Everyday Kita gak belajarnya Hanya di kelas Gitu ya Jadi penting Lalu ya Tentu prinsip-prinsip Seperti Bagi saya Saya makin sadar juga Syukur juga Tuhan kasih Hal ini ya Karena jangan-jangan Kita mulai sombong nih Kita rasa Saya bisa ubah Adik kelompok kecil saya Tapi waktu gak bisa ketemu Kamu gak bisa ngapa-ngapain Tau-tau Dia pulang kampung Wih Kampungnya kampung banget Sinyal gak ada Barulah kita sadar Iya ya Pemuridan yang penting Itu doa Teman-teman Paulus di penjara Tapi hatinya Bagi orang-orang Yang dia muridkan Gimana polanya Doa Mau pakai apa lagi Doa Wah pandemi ini Bikin kita sadar Yang bisa mengubah orang Yang memuridkan orang itu Yang pertama Dan terutama Sebenarnya Tuhan Tuhan pakai kita Karena itu bukan Terpujilah PKK ya Terpujilah Tuhan Mungkin Kalau saat ini Anak kelompok kecil Gak bisa dijangkau Susah juga segala macam Kalaupun kontak Mesti pakai surat Begitu ya Kirim ke sana Dua hari baru nyampe Mungkin Tuhan Mau bilang sama kamu Nikmatilah doa Sebut nama-nama mereka Dalam doa Transformasinya bukan Karena kita bilang Makin maju Digital Screen gitu Screen age Tapi ada juga ya Indonesia masih banyak Pelosoknya Sedara Lagi kelompok kecil Hilang sinyal Ya Kadang-kadang Lebih banyak emosinya Kadang-kadang saya pikir Ya sudah lah Berhenti dulu Doa sedar Fokusnya kepada orang Ketika semua terjadi ya Kita akan lihat Ya bukan Bukan programnya Tetapi pribadi-pribadinya Silahkan gunakan Berbagai media yang ada Usahakan Supaya ada Engagement Engagement itu Keterlibatan yang utuh Kadang-kadang Kalau kita lihat Social media Sekarang itu Yang dianggap Bagus Kalau ada Engagement Jadi bukan hanya Banyak follower Kamu punya banyak follower Tapi tidak ada yang Engage Nah itu dianggap Tidak berhasil Nah saya pikir Ini juga penting nih Teman-teman Memiliki gitu ya Bahwa Gereja sekarang Mulai bingung nih Mungkin ada teman-teman Yang dari gereja ya Gereja mulai mikir Kelompok kecil Kenapa? Karena gereja selama ini Sibuk bikin ibadah Bagus ibadahnya ya Live streaming Jam berapa tuh Semua gereja Hari minggu ada Tapi kemudian Mereka mulai nanya Jemaatnya nonton gak ya? Yang nonton Kemudian dapat apa? Apa responnya? Mau gak mau Mesti ada kelompok kecil Karena kelompok kecil itu Memastikan Ibadah yang kita siapin Dengan bagus Ada gak yang nonton? Dapat gak berkat Dari situ? Apa perubahan Yang harus ditolong? Jadi teman-teman Saya makin sadar gitu ya Gereja-gereja yang tidak sadar Kelompok kecil selama ini Cuma mengandalkan Kebaktian besar Mulai makin sadar Ternyata Kita butuh Orang Yang memperhatikan orang Mulailah Ada yang bikin mentorship Ada yang bikin Kebaktiannya diperkecil Ada yang kemudian Kebaktiannya besar Habis kebaktian besar Ada satu jam Bersama pendeta Pendetanya Siapa yang masih mau tinggal Ngobrol-ngobrol Kelihatan gitu ya Nah buat kita yang Di pelayanan mahasiswa-siswa Yang udah biasa Sama kelompok kecil Mari kita lihat Ini bagian yang penting nih Mentoring personal Harus kita upayakan ya Atau kita bicara juga Berjalan bersama Tadi juga Atau tadi atau kemarin Teman-teman bicara Masalah menjadi otentik Ya Dan disinilah Dan disinilah Saya pikir Kita perlu lagi Melihat Bagaimana kasih itu Diterapkan Kutipan ini Bagi saya Sangat berkesan Kalimatnya sederhana You can effectively lead others If you don't first show them You care Teman-teman Dalam masa-masa seperti ini Tentu Setiap Krisis Ataupun setiap Jaman Itu membentuk Sebuah budaya Sadar atau tidak Nah saya juga coba Merenungkannya Apa sih ya Ada gak yang berubah Di dalam dirimu Dalam diriku Dan juga orang-orang Yang kita pimpin ya Ya ini Kita kan sekarang Bermetsos Kita banyak Habiskan waktu Di screen Apa saja Kira-kira budaya Yang dibentuk Atau apa yang harus Kita waspadai Untuk pemuridan kita Nah saya pikir ya Ini juga ya Kadang-kadang orang Fokus kepada Menambah follower Ya itu kan kayaknya Kerinduan gitu Sehingga kalau dapat Berapa follower tuh Ada kaulnya gitu Aku akan melakukan ini Begitu ya Tetapi kita harus Tetap mengingatkan Untuk orang-orang Yang kita layani Bukan hanya Menambah follower Tapi pastikan I follow Jesus Ngapain Nambah follower Saya ingat ya Kalau kita bicara follower Sebenarnya begini Kalau orang follow kamu Kamu mau bawa dia kemana Ayo Pertanyaannya gitu Saya mau nambah follower Saya mau followernya 10 ribu 20 ribu Sekarang pertanyaannya Kalau Followermu segitu banyak Kamu mau bawa mereka kemana Harusnya kamu puas Karena pertama Dan terutama Kamu follow Jesus Sehingga Kalau Tuhan izinkan Ada orang follow kamu Ayo bawa mereka Follow Jesus Saya lumayan lama Main di Medsos Medsos Terus itu selalu ya Kalau orang Follow saya Saya mau bawa mereka kemana Saya mau kasih apa Di medsos saya Apa yang saya mau tampilkan Saya cuma mau tampilkan Sesuatu yang Kayaknya Membuat mereka akan Follow saya Dan mengagumi saya They need to know Siapa yang saya follow Jadi ingatkan ya Jangan sampai kita juga Sibuk Banyak juga Tanpa sadar ya Ingin kelompok kecilnya terkenal Wah kami dong Kelompok kecilnya beda Sama yang lain Hebat gitu ya Cuma cari Popularitas Bukan faithfulness Kita hanya memberi makan Kepada ego kita Hati-hati Pemuridan bisa juga Disusupi semangat Popularitas Bukan faithfulness Tetapi popularity Ingat Bukan yang kamu tampilkan Kadang-kadang kan semua fotonya Jarang ya orang Taruh foto nangis ya Walaupun ada juga Tapi kita akan tampilkan Baik Indah gitu ya Kalau foto kita 360-in dulu Sebelum diposting Supaya bagus Kadang-kadang orang Hanya peduli sama Performance Outside Tapi Kelompok kecil Pemuridan itu Membangun Inside Character Dan karakter itu Lebih lama bangunnya Performance gampang 2-3 menit Dipake 360 Dibagusin Udah Posting Bangun karakter tuh Gak bisa cepet Temen-temennya Itu seumur hidup Tapi mesti kita ingat nih Digital age ini Jangan sampai kita Kelupaan Tadi saya baca Sebuah survey Ini generasi scroll ya Scroll down Scroll down Sehingga kalimatnya Jadi menarik ya Sebenernya waktu saya Baca-baca Dia bilang gini Jarang orang Baca bawahnya Jadi makanya Kalau bikin artikel Atau apa Jangan kepanjangan Dan kalau bisa Intinya Taruh di depan Karena orang Lebih 80% orang Itu akan Baca lebih lama Di atasnya Baca 2-3 kalimat Di atas Atau paragraf Tiba-tiba nanti langsung Scroll ke bawah Itu kebiasaan generasi ini Jadi kebiasaan Scroll down Gimana caranya Jadi banyak yang gak teliti Makanya banyak orang Gak pernah baca beritanya Udah di forward Hoax ternyata Dari scroll down Saya pikir Latih murid-murid kita Slow down Ya ini Ini ya Kita butuh lah ya Entah sama-sama Belajar Ingetin gitu ya Termasuk juga Masalah like-like Ini gitu Wah banyak orang Bisa kelihatan Luar biasa Di virtual world Tetapi gimana Di real world Jangan cuman senang Di virtual world ya Dan yang terakhir Adalah ini Yang saya lagi pikirin ya Ada nama Alex Disitu ya Saya sayang Bukan fotonya si Bang Alex kita ya Banyak kontak Ya apalagi Kalau kita cukup Banyak relasi ya Banyak kontak Tetapi Kenapa ini Generasi yang Kesepian Karena kontaknya Banyak Followernya Banyak Tetapi yang Connect sedikit Makanya saya Menantang juga ya Coba Jangan cuman senang Punya kontak Banyak Ini generasi Dimana teman-teman Pun harus melihat Tetap orang Butuh koneksi Butuh relasi Karena itu Yang kamu Ada di kontakmu Coba connect Minggu ini Misalnya Dua orang di kontakmu Tanyain Gimana kabarnya Ya kalau itu Anak kelompok kecilmu Jangan Senang Kalau jadi PKK Hanya posting Di grup Kadang-kadang Udah di grup Slow respon lagi Ya kita perlu Kontak satu-satu Kita connect One by one Dengan demikian Kita bisa sebut Nama dia Kita bisa Tanya kabar dia Dan bagi saya Ini generasi Yang harus dilatih Kembali Untuk membangun Relasi Teman-teman Kenapa kita lakukan Kita berjuang Untuk semua ini Karena kita Pemberita itu Pemberita Injil Dan saya tutup Dengan kalimat ini Banyak orang Yang memulai Dengan baik Tapi hanya sedikit Yang menyelesaikan Sampai akhir Dengan baik Saya rindu teman-teman Yang sudah ikut BSC ini Dari kemarin Hari ini Waktu kita akan Sama-sama melihat Apa yang akan Kita lakukan Kedepan Biarlah kita pun Boleh seperti Merindukan Seperti apa Yang Yesus katakan Pada akhirnya Ketika Yesus Memuji Hamba-hamba Yang baik Itu dia katakan Baik sekali Perbuatanmu itu Hai hambaku Yang baik Dan Setia Engkau telah setia Dalam perkara kecil Aku akan memberikan Kepadamu tanggung jawab Dalam perkara-perkara Yang besar Masuklah Dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhan Bahkan di dalam Dua Timotius Paulus berkata Aku telah mengakhiri Pertandingan Yang baik Teman-teman yang dikasihi Tuhan sebagai penutup Apapun peranmu Mungkin kamu Anak kelompok kecil Anak kelompok kecil Anggota kelompok kecil Sekarang kamu jadi CPKK Atau mungkin Kamu sudah PKK Apa yang Tuhan Sudah bicara Dua hari ini Kepadamu Tapi izinkan Saya sebagai Hamba Tuhan Di akhir seluruh Rangkaian BSC kita Kalau engkau AKK Maukah engkau Terus setia Dan berjuang Dalam pemuridan Jangan slow respon Kalau dikontak PKK ya Siap Saya juga rindu Dimuridkan Krisis ini Membuat kita Makin sadar Betapa pentingnya Kita punya Satu sama lain Yang saling berjuang Untuk hidup Jadi murid Teman-teman yang CPKK Mungkin lagi ketakutan Nah kejebak Ikut BSC Mesti mimpin deh Ini bukan Sekedar jebakan ya Tapi sadarilah Berani ambil Komitmen Di hadapan Tuhan Untuk memimpin KTB Meskipun Masa sulit Seperti ini Dan bagi yang Sudah Jadi PKK Kerinduan kita Ayo kembali Fokus memuridkan Kadang-kadang Masalahnya bukan Di AKK-nya Eh PKK-nya Yang lagi males Pas skripsi Jadiin alesan Aduh lagi sibuk skripsi nih Padahal Di kamar Korea mulu Gitu ya Main game terus Bisa jadi ya Ayo kembali Fokus memuridkan Bener teman-teman Kita semua capek Kita semua bosen Kuliahnya online Ininya online Eh kelompok kecil lagi Tapi mari ingat Tuhan panggil kita Tuhan mau bentuk kita Di tengah krisis ini Kembali fokus memuridkan Rela berkorban Demi memperjuangkan KTB Yang sudah kamu pimpin Saya rindu Teman-teman Dimana Bagianmu Bukan engkau Meresponi saya Bukan engkau Meresponi Panitia Bukan engkau Meresponi Kakak-kakak Staff disini Tapi responilah Allah Yang memanggil Engkau dan saya Menjadi Pemberita Injil Mari kita berdoa Bapak surgawi Terima kasih Buat firmanmu Sebagai hamba Tuhan Izinkanlah Memperdengarkan Panggilan ini Menantang setiap kami Dalam bagian kami Masing-masing Untuk Di masa yang Sulit dan krisis ini Tidak berhenti Untuk membangun Hidup kami Dalam Tuhan Dan juga Melihat panggilan Sebagai pemberita Injil Untuk membangun Hidup orang lain Bagi kemuliaan Tuhan Terima kasih Karena Tuhan Berbicara Melalui BSC Dua hari ini Setiap kebenaran Yang sudah kami dengar Biarlah Memerdekakan hati kami Sehingga kami pada akhirnya Meresponi Bukan sekadar Acara ini Bukan menjawab Panggilan dari Pembicara Bukan hanya Menjawab Kerinduan Panitia Tetapi menjawab Kepada Allah Yang telah Membangun Hidup kami Sebagai murid Dan yang Mempercayakan Kami juga Untuk Kembali Memuridkan Tolong kami Bukan cuma jadi Pendengar firman Mampukan kami jadi Pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus Kami berdoa Kami bersyukur Amin Selamat menikmati